Halo Cuy, balik lagi disini yang tentunya masih di channel kamar story Bagaimana keadaan kalian semua, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya Cuy Dan di episode kali ini kita masih bermain game MotoGP 22 Cuy ya Dan sebelumnya kita itu udah main baru sekali ya Cuy, dan sebelum record juga gue udah nyoba beberapa kali main gitu untuk latihan Tapi kali ini gue akan coba main champion Cuy Dan gue mau ingin coba katanya disini kan ya ada Leverry Mandalika Cuy Disini gue mau coba Leverry Mandalika Pertamina, tapi disini tanpa mood Cuy Disini udah ada dari game ya Cuy, kalau kita main di MotoGP 21 itu kan pake mood ya Cuy ya Dan di MotoGP 22 ini kita gak pake mood, tapi bisa pake Leverrynya Cuy Dan bukan hanya itu ya Cuy, kalau kalian nonton di episode gue sebelumnya Itu kan disini yang membedakan dari MotoGP 22 disini kita bisa pilih karakter Cuy Yang mana ada karakter laki-laki dan juga perempuan Nah disini gue ingin coba nih Cuy, kita main champion tapi pake karakter perempuan Cuy Gimana nih, sejarah baru gitu ya kan, ada perempuan masuk ke dalam pembalap MotoGP gitu kan Nah gak perlu berlama-lama ya Cuy ya, langsung aja kita masuk ke dalam game ya nih Sebelum kita mainkan gamenya disini gue ingin ngucapkan juga terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini Yang sudah subscribe channel ini dan juga sudah menonton video-video dari Kamar Stories Yang belum bergabung jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya Cuy ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Kamar Stories Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam gamenya Oke Cuy disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya Cuy ya Sesuai janji gue tadi disini kita ingin coba pakai karakter perempuan Cuy Langsung aja kita pilih ke customisasi Cuy Lalu kita pilih pengendara Disini langsung aja pengendaranya Cuy ya Kita gantikan sebelumnya disini laki-laki nih Kalau ingin kita ganti perempuan disini identitasnya kita pilih perempuan dan tipenya kita pilih tipe 2 Cuy Nah untuk wajahnya disini dia hanya ada 3 pilihan Cuy Yang pertama ini, kedua ini dan ketiga ini Kita pilih yang pertama aja ya Cuy ya Usia 22 dan tentu kebangsaan Indonesia Untuk namanya disini kita kasih nama Siapa ya Cuy ya Oh ini aja Cuy Empok cantik gitu aja ya Cuy ya Karena biar namanya Indonesia banget ada empoknya gitu Cuy ya Oke langsung aja disini kita Oke Cuy Selanjutnya kalau kita udah pilih karakter Cuy disini kita pilih aja Dan ini ada karir ya Cuy Disini kita pilih mode cepat Karena tadi yang gue bilang gue ingin main champion Cuy ya Nah kita ingin main champion disini kita pilih kejuaraan baru Cuy Lalu kita pilih yang game baru Oke Oke disini ada 3 pilihan Cuy Yang dimana ada mulai kejuaraan Pengendara, kalender, si balap tuan Nah kita pilih dulu nih untuk opsi balapannya Kita 3 lap aja Cuy ya Untuk tingkat kesulitannya AI nya kita pilih 50% Posisi start nya ketiga Dan untuk bantuan berkendara disini Seperti biasa ya Cuy ya Karena kita masih amatir Dan karena kita mainnya di Losail Yang pertama disini cuacanya gak bisa kita ubah Cuy Lalu pengendaranya nih Cuy Nah kalian bisa lihat kan disini kan udah Pertamina Nah untuk Pertamina sendiri disini di MotoGP dia belum ada Cuy ya Tapi adanya di kelas hanya di kelas Moto2 Cuy Lalu kita pilih aja nih Kita udah pilih karakternya perempuan Cuy Pertama nih di dunia kan mencatatkan sejarah Oke langsung aja disini kita mulai kejuaraan Cuy Oke disini kita sudah bergabung bersama tim Mandalika Dari Indonesia Pertamina Kita disini ada dua partner kita nih Cuy Satu Pertamina nih Siapa nih gak tau namanya Cuy Mototube gue masih gak tau Cuy Wih keren Cuy Langsung aja disini ya Untuk kualifikasi dan segala macem Gue nge-offin ya langsung aja kita ke balapannya Biar gak terlalu lama ya Cuy ya Oke kita sudah berada di Losail International Circuit Dan disini untuk cuacanya tumbe nih Cuy Kita dapatnya sore gitu ya Biasanya kita malam terus disini Cuy Antara sore atau pagi Biasanya sini sore ya Cuy ya Oke langsung aja Cuy Oke disini untuk teknisi tracknya Gak perlu ada yang kita ubah ya Cuy Paling gue ubah untuk geometri kendaraannya aja Cuy Disini kita coba penuhin aja Cuy ya Oke lalu untuk suspension disini Kita pilih sedikit aja Cuy Kita ubah-ubah sedikit aja Cuy ya Disini biarkan Bentar Cuy gue setting-setting seadanya aja nih Cuy Biar motornya agak lebih Lebih enak aja gitu Cuy Transmisinya disini Rasionya oke Untuk suspension oke udah Segini aja lah Cuy ya Gak usah kita apa-apa yang kita ubah Langsung aja kita menuju track Oke untuk barisan start atau starting gridnya Cuma kita gitu yang ada fotonya Yang lain masih pake helmet Cuy Karena disini masih belum update ya Kita ada di urutan ketiga nih Semoga kita naik podium ya Cuy ya Oke disini kita sudah memulai pertandingan Cuy Kita doa dulu Cuy Bismillah Cuy Semoga kita pertandingan kali ini mulus Cuy Oke disini ada mpok cantik Yang dimana perempuan seorang diri Yang dikelilingi oleh para lelaki tampan dan gagah disini Cuy Kita harus bisa membuktikan Kalau wanita itu bisa Cuy Gue mendukung wanita Karena gue suka wanita gitu Cuy Oke disini kita Wah di depan kita gue kira Aduh melebar sedikit Cuy disini kita Cuy Eh 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 gue kira di depan itu Mandalika Ada juga Cuy ternyata dari tim Lain Cuy Disini gue gak berani sih kalau baru main kayak gini Balapannya itu agak susah Cuy Karena musuhnya masih rapet-rapet banget Cuy Oke aman mantap Kita coba balap disini Cuy Hmm cepet Wah kita gak dikasih Cuy ternyata Cuy Oke dapet Cuy Kita sekarang diurutan ketiga Kita ambil kembali posisi kita Cuy Hmm 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 Melebar Cuy Kita melebar 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 Jangan sampai dibalap lagi Disini kita ambil tiga putaran aja Cuy ya Karena kalau lima takut kepanjangan videonya Cuy ya Aduh disini melebar lupa gue pencet turunin gigi Cuy Wah disini cuacanya terang banget Cuy Hmm melebar Cuy Bentar Disini agak kurang giginya lupa gue turunin mulu Cuy Biasanya gue pakenya yang aktif gitu kan Jadinya kebiasaan gak gue pencet gitu Disini untuk sistem belokannya dia Kalau kita ngerem ya Cuy sambil belok Dia beloknya tuh kayak pelan gitu Cuy Pokoknya beda banget Cuy Sama MotoGP 21 Kalau pribadi gue ya Cuy ya Disini malah lebih susah sih Cuy ya Kalau menurut gue lebih susah Cuy ini Cuy Lebih susah tapi agak lebih enak sih Cuy Gimana tuh lebih susah tapi enak tuh Cuy Ya pokoknya gitu deh Mungkin karena orang kan beda-beda ya Cuy ya Gue kan orang noob gitu saya main Gue gak bisa main game MotoGP Oke 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 disini Jangan sampai kita keluar jalur Kita udah pake rewind sekali Pokoknya kita batas pake rewind itu hanya 3 kali ya Cuy ya Gak boleh lebih ya gak boleh lebih lah Pokoknya ketentuannya itu aja Cuy Karena kita kalau pake rewind terus yang ada gak bisa-bisa Cuy Oke di depan kita ada TR Bolino dan juga si Kanet Jadi kita kanet Wah di lurusan kita Kita gaskan aja Cuy disini Cuy Hmm dapet kita Belum dikasih Belum dikasih Cuy Belum dikasih Cuy Terus dia melebar Cuy Wah di kekencangan itu Kemayalah kita langsung berada di urutan pertama Cuy Disini untuk ketingkat AI-nya Atau kesulitannya tadi kalian bisa lihat lanjutkan ya Cuy ya Disini gue bukan easy lagi Cuy Disini udah tingkat di atas medium ya Cuy ya Tapi masih belum hard Masih belum sulit Kalo si loot itu di 60% Cuy Oke aduh melebar Cuy Jangan pake rewindnya Aka inget Gapapa melebar sedikit disini Karena untuk analog gue disini kaku banget Cuy Gue saranin kalo kalian mau enak gitu mainnya Kalian kalo bisa pake controller DS4 atau stick PS4 Ya atau yang lebih enak dan mantul lagi Kalian pake stick PS5 Cuy Disitu udah ada triggernya itu udah mantep Cuy Karena kan gue masih pake stick yang murahan Cuy ya Yang 100ribuan ya itu pake xbox controller ya Cuy Jadi masih triggernya itu masih dapetnya cuma berapa persen Cuy Tapi udah ada sistem triggernya Cuy Alah ma Lewat mulu kita Begitulah Cuy kira-kira Cuy Jangan sampe jatuh nih Cuy Waduh musuhnya lumayan ketinggalan nih Cuy Kita main chill aja Cuy ya Gw rasa serius-serius banget Cuy disini Gue mau coba namatin ini dulu Cuy Gue kan semenjak gue main MotoGP 22 ya gitu ya Main champion gitu Champion beberapa kali belum gue sempet tamatin gitu Coba ya gimana sih rasanya kita menjadi juara dunia Menyelesaikan semua sirkuit yang kalender yang ada di MotoGP ini Cuy Nah kan kita pake pertamina nih Cuy Eh sedikit mungkin yang membedakan kalo laki-laki dia agak terlalu membungkuk gitu untuk punggungnya Nah kalo cewek agak badannya agak ramping ya kalo liat Ya walaupun gak terlalu ngaruh juga sih Hanya untuk tampilan aja disini Cuy Waduh Waduh dibalap Musuhnya masih di belakang nih Deket banget sih suaranya Cuy Nah kan Wah ini dia gak mau menyerah nih Si Arbiolot ini Aduh kok makin lama makin payah sih kita Cuy Apa karena kita terlalu banyak ngemeng gini Melebar Melebar Masih melebar Jangan kan gue tadi komputernya pada melebar Cuy disini Cuy Mungkin karena efek silo nih Silo banget kita main sore sore Kayaknya ini Cuy ya Keluar jalur mulu Cuy gitu Cuy Kenapa ini Cuy Kita harus ngapalin breakpointnya Padahal udah ada disitu curve indikatornya Cuy Masih noob aja kita Cuy Nah Ayo Nah cakep jangan sampai keluar jalur Cuy Nah cakep Ayo masih Ah ini udah last lap nih Cuy Nah cakep mantap Oke Pengeremannya sedikit disini Ih aman Cuy Kita masih melewati eh masih mengikuti jalur Bekas Balapannya Wih jauh banget Cuy Ini padahal gue pilihnya lanjutan ya Cuy ya Bukan easy ya Cuy Gimana kalau easy gitu ya Malah makin gampang kali ya Oke disini kita sudah ada di last lap Cuy Tikungan terakhir nih Wiss Jauh banget musuhnya Cuy Kita apa finish mundur aja nih Wess Wih mantap Sekali Cuy Disini kita sudah berhasil menaklukkan circuit Losail Oke jadi untuk race pertama Untuk empuk cantik berhasil ya Cuy ya Memenangkan pertandingan di circuit Losail Cuy Nah jadi segitu aja Cuy untuk video kali ini ya Cuy ya Jadi untuk next video kita akan lanjutkan lagi ya Cuy ya Kebetulan untuk next video itu ada di circuit Mandalika ya Cuy Dan kita menjadi local hero nih di tempat kita Pertamina Cuy Oke jadi segitu aja jika kalian suka dengan konten seperti ini Kalian like aja video ini Kalian komen Cuy ya Komen apa aja terserah ya Cuy ya Jika memang kalian punya ide-ide yang menarik tentang membuat konten Kalian juga boleh komen Cuy Oke jadi segitu aja Gue dari channel KamarStory Ijin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih